Istana Pulau Es, jilid sepuluh Menteri Kamliong mengurut jenggotnya yang panjang, wajahnya agak pucat dan ia berkata lirih, aku harus menolongnya. Harus membebaskannya, kalau perlu dengan mengorbankan diriku. Suhu Teksan berseru kaget. Menteri Kamliong memandang muridnya yang setia. Teksan, engkau muridku yang amat baik, seperti keluargaku sendiri, maka tak perlu aku menyimpan rahasia. Saudara-saudaraku cerai-berai tidak karuan, dan keturunan ayahku yang laki-laki hanya ada tiga orang, yaitu aku sendiri, Mendiang Raja Hitan dan Honki. Raja Hitan telah tewas dan aku sendiri tidak berdaya menolong adikku itu. Aku sendiri sudah tua dan tidak mempunyai anak. Kalau Honki tewas, bukankah keluarga Kam akan kehilangan turunan? Aku harus menyelamatkan dia, apapun yang akan menimpa diriku. Tentu saja aku akan memergunakan jalan halus memujuk Kaisar untuk mengampuni Honki, akan tetapi apabila tidak berhasil, aku akan memergunakan kekerasan membebaskannya. Juga kalau kedua orang anak perempuan itu benar-benar lenyap di luar pengetahuan Honki, aku akan mendatangi Sumakyat dan demi Tuhan, Sekali ini aku tidak akan segan-segan untuk memukul pecah kepalanya kalau sampai dia berani mengganggu Maya dan Siaw Bwee. Kau pulanglah. Dengan hati berat dan penuh kekhawatiran karena hal-hal yang amat tidak enak menimpa secara bertubi-tubi, Teksan lalu mengundurkan diri. Putrinya hilang, paman gurunya ditawan, dan gurunya menghadapi kesukaran yang amat berat sedangkan dia sendiri tidak berdaya menolong. Lebih gelisah lagi hati KHU Teksan setelah lewat tiga hari, tidak ada seorang pun di antara anak buahnya yang disuruh menyelidik mengetahui kemana perginya dua orang anak perempuan itu. Honki yang berhasil dihubungi Menteri Kam hanya menceritakan bahwa dia berpisah dengan dua orang anak itu yang pulang berdua, sedangkan dia langsung menuju ke taman istana sampai tertawan. Ketika gurunya memanggilnya, Teksan mendapatkan gurunya itu menjadi kurus dan pucat. Betapa hebat penderitaan batin menteri itu selama tiga hari ini. Teksan, aku gagal mintakan ampun untuk Honki. Bahkan Kaisar menetapkan hukuman mati untuk Honki yang dilaksanakan besok. Si berdebah Sumakyat. Dialah yang membakar hati Kaisar sehingga Honki tak dapat diampuni. Bahkan Kaisar marah kepadaku mengapa tidak dapat mencegah perbuatan Honki yang mencemarkan nama baik keluarga Kaisar. Aku sudah mengambil keputusan, muridku. Malam ini, menjelang pagi, aku harus turun tangan membebaskan Honki dan kalau berhasil, aku akan pergi bersama dan menyusul ayahku digobisan. Aku hidup seorang diri, perbuatanku ini tentu akan mengegerkan, akan tetapi tidak ada keluarga ku yang menderita akibatnya. Adapun, tentang dirimu sebaiknya engkau mengundurkan diri saja setelah keributan yang ku sebabkan meredah. Tek San kaget sekali. Akan tetapi, bagaimana dengan putri Teo Chu dan Maya? Aku sudah mendatangi Sumakyat dan dia bersumpah tujuh turunan bahwa dia tidak mencampuri urusan lenyapnya dua orang anak itu. Aku percaya kepadanya. Kurasa orang-orang Yuchen mengambil bagian, bahkan mungkin pelaku-pelaku terpenting atas hilangnya dua orang anak itu. Mungkin mereka hendak membalas penghinaan yang dilakukan dua orang anak itu di dalam pesta. Kalau aku sudah berhasil menyelamatkan Honki, aku sendiri yang akan mencari mereka, menyelidik di antara tokoh Yuchen yang hadir pada malam hari itu. Suhu, Teo Chu akan membantu Suhu menolong Susiok. Kamliong terkejut dan memandang wajah muridnya yang berdiri tegak penuh keberanian. Ia tidak ragu-ragu akan keberanian dan kegagahan muridnya, akan tetapi sekali ini mereka bukan melakukan tugas demi kepentingan negara yang tidak perlu memperhitungkan untung rugi pribadi, melainkan melakukan urusan pribadi. Tentu saja amat jauh bedanya. Jangan, teksan urusan pada malam nanti adalah urusan pribadi. Aku tidak ingin melihat engkau terbawa-bawa dan keluargamu menjadi celaka karena keluarga kami. Biarlah kulakukan sendiri sehingga kalau gagal, tidak mengorbankan pula keselamatanmu. Maaf, Suhu. Mengapa Suhu berkata demikian? Teocu telah menerima budi besar dari Suhu, bahkan semua kemuliaan yang Teocu nikmati sekarang ini adalah berkat pertolongan Suhu. Ketika Teocu ditawan di perbatasan, kalau tidak muncul Kam Susyok yang menolong, tentu Teocu sudah mati pula. Kini Kam Susyok membutuhkan bantuan. Bagaimana Teocu dapat tinggal diam saja? Apalagi melihat Suhu terjun ke dalam bahaya, masa Teocu harus diam menonton saja? Tidak, Teocu mohon agar diperbolehkan membantu Suhu. Dengan tenaga dua orang, kiranya akan lebih mudah menolong Kam Susyok. Akan tetapi, keluargamu. Siaw Boye telah lenyap dan yang menjadi tanggungan Teocu hanyalah istri Teocu. Hari ini juga Teocu akan menyuruh dua orang kepercayaan Teocu untuk mengantarkan istri Teocu lolos dengan diam-diam dari kota raja. Hal itu mudah dilakukan. Tapi, ah, tugas malam nanti amat berbahaya, teksan kalau ketahuan, tentu kita akan menghadapi pengeroyokan banyak sekali panglima yang pandai. Justru karena itulah maka sebaiknya kalau Suhu mengajak Teocu. Biarpun kekuasaan Suhu lebih besar daripada Teocu karena memang pangkat suhu lebih tinggi, akan tetapi sebagai seorang panglima, agaknya Teocu dapat mempengaruhi para pengawal yang akan lebih taat pada seorang panglima daripada seorang menteri seperti Suhu. Ijinkan Teocu pulang untuk mengatur kepergian istri Teocu keluar kota raja dan menentukan tempat yang akan dijadikan tempat sembunyi, kemudian Teocu akan kembali ke sini untuk mengatur siasat malam nanti. Karena maklum akan kekerasan hati muridnya yang amat setia dan gagah perkasa sehingga makin dilarang tentu makin penasaran, apalagi memang dia amat membutuhkan tenaga teksan, akhirnya Menteri Kamliong hanya dapat mengangguk menyetujui. Teksan menjadi girang dan cepat ia pulang ke gedungnya, berbisik-bisik mengatur kepergian istrinya. Wajah istrinya pucat dan matanya merah karena terlalu banyak menangis memikirkan lenyapnya putri mereka. Hari itu juga, menjelang semjanyonya KHU menyamar sebagai seorang wanita biasa, dikawal oleh dua orang pengawal kepercayaan KHU teksan keluar kota raja menuju ke selatan. Tidak ada orang yang tahu akan hal itu, bahkan para pelayan di gedung itu sendiri tidak tahu. Malam itu Menteri Kam dan Panglima KHU berunding di ruangan dalam. Menteri Kam memanggil pelayannya yang setia, pelayan yang juga dapat disebut sebagai muridnya karena pelayan ini amat tekun mempelajari ilmu silat yang dilihatnya setiap kali Menteri Kam mengajar teksan pelayan ini bernama Gutoan. Semenjak kecil sudah cacat tubuhnya, yaitu punggungnya bongkok dan wajahnya buruk, namun dia mempunyai kesetiaan yang amat luar biasa. Laki-laki bongkok ini pendiam, namun cerdik sekali sehingga apa saja yang dilihatnya akan selalu teringat olehnya dan setiap perintah majikannya selalu dilakukan penuh ketaatan sehingga setiap perintah akan ia laksanakan dengan taruhan nyawanya. Gutoan, kata Menteri Kam kepada pelayannya yang memandang penuh duka karena ia maklum bahwa majikannya yang dijunjung tinggi, dihormati dan dikasihinya itu sedang menderita tekanan batin karena urusan yang amat hebat itu. Engka sudah mendengar semua, bukan? Nah, malam nanti menjelang pagi aku akan melaksanakan rencanaku bersama teksan kepada mulah ku percayakan untuk menyimpan peninggalanku, kitab-kitab yang sudah kubungkus itu. Hanya engka seorang yang ku percaya untuk menyelamatkan benda-benda pusaka itu agar tidak terjatuh ke tangan orang lain karena aku khawatir sekali kalau-kalau ilmu keturunanku akan dipergunakan orang untuk perbuatan jahat. Hamba mengerti, Tai Jin. Dan sepergiku, engkau tidak boleh berada di gedung ini lagi, siap untuk menantiku di pintu gerbang sebelah selatan. Engkau mencari tempat sembunyi di sana, menanti aku dan membawa benda-benda pusaka itu. Kalau aku berhasil menolong Hongki, tentu aku akan keluar dari pintu gerbang selatan itu dan engkau boleh pergi bersamaku. Akan tetapi kalau sampai pagi aku tidak muncul, berarti aku gagal dan kau boleh cepat-cepat memberi kabar kegobisan. Kau carilah tempat pertapaan ayah, suling emas dan ceritakan semua peristiwa yang terjadi di sini. Mengertikah? Pelayan setia itu mengangguk-angguk dan dua titik air mati menetes turun ketika ia menggerakkan kepala. Nah, kau berkemaslah, kata menteri kam, diam-diam berterima kasih dan lega hatinya bahwa dia mempunyai seorang pelayan demikian setia. Malam itu, guru dan murid ini tidak tidur. Setelah makan minum, mereka berdua hanya duduk bersemedi, mengumpulkan tenaga sambil menanti datangnya saat yang mereka tentukan, yaitu antara tengah malam dan pagi, waktu yang paling sunyi karena para penjaga pun sudah banyak yang tertidur dan sisanya tentu sudah mengantuk berjaga sampai hampir pagi. Menjelang pagi, pada saat seluruh kota raja tertidur dan keadaan sunyi senyap, tampak tiga bayangan orang berkelebat keluar dari gedung Menteri Kamliong. Mereka itu bukan lain adalah Menteri Kamliong sendiri, Panglima KHU Teksan, dan si bongkok Gu Toan yang membawa bungkusan besar di punggungnya yang berpunuk dan bongkok itu. Setelah memberi hormat untuk terakhir kalinya kepada majikannya, Gu Toan memisahkan diri, membelok ke selatan dan terus berlari menuju pintu gerbang selatan. Bagi dia tidaklah sukar untuk keluar dari pintu gerbang pada saat seperti itu karena ketika ia memperlihatkan surat perintah Menteri Kam kepada penjaga yang memandangnya dengan meti mengantuk, dia lalu dibukakan pintu gerbang dan berlarilah si bongkok ini keluar pintu gerbang, mencari tempat persembunyian di luar tembok kota raja di sebelah selatan, menanti dengan hati penuh gelisah. Menteri Kamliong dan muridnya bergerak cepat sekali, bayangan mereka melesat ke depan sehingga di malam gelap itu sukarlah mengikuti gerakan mereka. Kalau kebetulan ada yang melihat tentu tidak menduga bahwa berkelebatnya dua sosok bayangan itu adalah dua orang manusia. Mereka mengenakan pakaian ringkas, sungguh pun sengaja memakai pakaian kebesaran mereka. Menteri Kamliong memakai pakaian yang biasa ia pakai di rumah, dengan lengan baju lebar akan tetapi kedua celananya bagian bawah ditutup dengan sepasang sepatu kulit yang panjang menutupi betisnya. Kepalanya diikat dengan kain pembungkus kepala ringkas sehingga biarpun pakaiannya adalah pakaian menteri, namun karena ringkas sederhana, ia tampak sebagai seorang tokoh kengong. Ada pun KHU teksan memakai pakaian panglima, bahkan mengenakan baju perang yang terlindung kulit tebal di bagian bahu, lengan, dada, perut dan kaki di bawah lutut. Pedang panjang tergantung diinggangnya. Rambutnya tidak dibungkus, hanya diikat ke atas dengan sehelai sutra pengikat rambut. Panglima dengan kumisnya yang meruncing ke kanan kiri ini kelihatan gagah perkasa. Mereka berdua langsung memasuki daerah istana dari tembok belakang. Tembok itu amat tinggi, dan kalau gurunya tidak membantunya dengan dorongan kuat dari bawah agaknya KHU teksan takkan mampu melompatinya, apalagi dengan pakaiannya yang berat itu. Keduanya berhasil meloncat turun ke sebelah dalam dan mulailah mereka berjalan menuju kebangunan penjaga di belakang istana yang terjaga ketat. Tepat seperti yang diduga dan diperhitungkan Menteri Kamliong, sebagian besar para penjaga tertidur pulas, sebagian lagi melenggut saking mengantuk. Hanya ada belasan orang saja yang dapat bertahan, menjaga sambil main kartu. Mereka terkejut melihat munculnya dua orang dari dalam gelap, akan tetapi mereka tidak jadi menyambar senjata atau berteriak ketika mengenal bahwa yang muncul adalah Panglima KHU teksan dan Menteri Kamliong. Mereka yang tidak tidur atau mengantuk cepat-cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada dua orang berpangkat itu. Maaf, hamba, hamba tidak tahu, kepala pengawal berkata gugup karena munculnya dua orang itu, terutama sekali Menteri Kamliong, benar-benar mengejutkan hatinya. Tak perlu ribut-ribut. Buka pintu untuk kami kata Panglima KHU dengan suara penuh wibawa. Bu, buka pintu, tapi, hamba tak boleh, kepala pengawal menjadi bingung memandang kepada pintu besi yang terkunci dengan gembok kuat sekali itu. Aku memerintahkan, dan di sini hadir pula Kam Taijin yang ingin memeriksa tawanan, engkau masih berani banyak cerwet Panglima KHU membentak dan melangkah maju dengan sikap mengancam. Maaf, hamba tidak membantah, Chiang Kun, hanya hamba telah dipesan oleh Sumago Ansuwe. Bukalah kata Menteri Kamliong dengan suara halus namun lebih mantap daripada suara KHU Chiang Kun. Kalau ada kemarahan dari Sumago Ansuwe, aku yang bertanggung jawab. Mendengar ini penjaga itu tidak berani ruwa lagi dan ia lalu membuka kunci pintu besi yang menghubungkan tempat penjagaan dengan bangunan penjara. Menteri Kam dan KHU Teksand saling memberi tanda dengan kedipan mata, segera tubuh mereka bergerak seperti terbang menerjang para penjaga itu dan dalam beberapa detik saja para penjaga itu telah terpelanting roboh karena tertotok sehingga dipandang sepintas lalu keadaan mereka seperti kawan-kawan mereka yang tidur pulas. Guru dan murid itu cepat memasuki pintu besi dan kembali mereka bertemu dengan serombongan penjaga di depan penjara. Penjaga di situ ada 10 orang, akan tetapi yang masih berjaga hanya 3 orang saja. Tanpa banyak cakap, selagi 3 orang ini memandang kaget dan bengong sehingga lupa memberi hormat. 3 kali lengan baju Menteri Kam mengebut dan 3 orang penjaga itu pun roboh pulas di tempatnya. Setelah melampaui penjagaan-penjagaan dengan mudah, akhirnya mereka berdua tiba di depan kamar tahanan Honki dan melihat pemuda itu menggeletak pingsan di atas pembaringan batu dalam keadaan kaki tangan terbelenggu dan pingsan. Ternyata bahwa luka-lukanya yang tidak dirawat, dan 3 hari tidak diberi makan minum, akhirnya membuat pemuda yang sudah tidak peduli akan keselamatannya itu pingsan. Di depan pintu kamar tahanan ini terdapat 2 orang penjaga yang berbeda dengan para penjaga di depan karena mereka ini adalah 2 orang Panglima Kaki Tangan Sumakyat. Begitu melihat munculnya Menteri Kam Lelong dan Panglima KHU, 2 orang itu meloncat kaget. Seorang di antara mereka memutar golok menerjang Menteri Kam Lelong dan yang seorang lagi meloncat ke sudut ruangan itu. Plak! Panglima muda yang menerjang Menteri Kam dengan pedangnya itu terbanting roboh dan pedangnya patah menjadi 2, sedangkan Panglima KHU yang melihat Panglima kedua lari ke sudut ruangan dan menarik sebuah tali yang tergantung di situ, cepat menubruk dan sekali pukul ia merobohkan Panglima itu. Akan tetapi terlambat. Kiranya tali yang ditarik itu menghubungkan sebuah tempat rahasia dan terdengarlah bunyi berkerincing yang nyaring sekali. Suara itu segera disusul oleh bunyi kentung tanda bahaya yang membangunkan semua penjaga sehingga mereka berteriak-teriak dan membunyikan tanda bahaya pula. Teksan! Cepat kau pondong hanki, biar aku yang melindungimu keluar Menteri Kam yang biasanya amat halus gerak-geriknya, kini dengan segapnya meloncat ke depan. Sekali renggut saja putuslah rantai yang mengikat pintu, lalu ia mendorong daun pintu dan meloncat ke dalam kamar tahanan diikuti oleh muridnya. Menteri Kam Leong kembali menggunakan jari-jari tangannya yang kuat, mematahkan belenggu kaki tangan hanki yang masih pingsan. Dengan cepat khu teksan lalu memondong tubuh hanki yang lemas, dan pada saat itu terdengar bunyi alat tanda bahaya dipukul gencar di luar pintu kamar tahanan. Sumakyat, engkau benar-benar orang yang tak tahu diri Menteri Kam Leong membentak marah ketika melihat bahwa yang memukul tanda bahaya itu adalah Jenderal Sumakyat yang sudah mengejar ke situ bersama pasukan Panglima Pilihan dari Istana. Kiranya Jenderal ini sudah menduga bahwa Menteri Kam tentu akan turun tangan sebagaimana yang diduga dan diharapkan, maka ia sengaja membiarkan pengawal biasa menjaga tempat tahanan, sedangkan dia sendiri bersama Panglima-Panglima Pilihan yang berkepandaian tinggi menanti di dalam ruangan tersembunyi yang dihubungkan dengan tempat tahanan melalui sebuah tali. Dia menempatkan dua orang Panglima pilihannya secara bergilir di depan kamar tahanan, dan begitu ada bahaya, mereka disuruh menarik tali itu. Di ruangan tersembunyi, Jenderal Sumakyat dan para Panglima melakukan penjagaan secara bergilir sehingga menjelang pagi itu, begitu alat rahasia berbunyi, mereka semua dibangunkan dan menyerbu ke tempat tahanan. Hahaha, Kam Liong, sudah kuduga bahwa akhirnya engkau menjadi pemberontak juga. Kalian terjebak seperti tiga ekor tikus, hahaha. Teksan, ikuti aku Kam Liong membentak sambil mencabut sepasang senjatanya yang ampuh dan menggiriskan hati semua lawannya, yaitu sebatang suling emas dan sebuah kipas. Dengan gerakan kilat Kam Liong sudah keluar dari dalam kamar tahanan, diikuti oleh Teksan yang memanggul tubuh Honqi dengan lengan kirinya, sedangkan tangan kanannya sudah mencabut pedang, siap untuk membela Honqi dan dirinya sendiri. Setibanya di luar, Kam Liong sudah disambut serangan-serangan dasyat yang dilancarkan oleh Sumakyat, Siang Koan Li dan lima orang Panglima kelas satu dari para tokoh pengawal Kaisar. Melihat ini makin gemas hati Kam Liong karena hadirnya pengawal-pengawal pribadi Kaisar ini membuktikan bahwa pengeroyokan ini telah direncanakan dengan seizin Kaisar sendiri. Dia tahu bahwa Panglima-Panglima pengawal pribadi Kaisar adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandayan tinggi, hanya sedikit saja di bawah tingkat kepandayan Teksan, maka ia tahu bahwa keadaan mereka bertiga berbahaya sekali. Cepat ia memutar sulingnya dan tampak sinar yang gemilang menyilaukan metu di susul bunyi nyaring beradunya senjata. Di antara tujuh buah senjata lawan yang mengeroyoknya, sebatang pedang dan sebatang golok terlepas dari pegangan pemiliknya. Kam Liong membarungi tangkisannya dengan mengebutkan kipasnya ke arah muka mereka. Kebutan ini mendatangkan angin dasyat yang menyambar ke arah tujuh orang pengeroyok. Saking hebatnya sambaran angin kipas, tujuh orang itu cepat mundur dan mereka memutar senjata melindungi tubuh mereka ketika kembali ada sinar kuning. Emas menyambar merupakan lingkaran sinar yang menyilaukan mata. Teranggat, tering, keringgat. Kembali para pengeroyok berteriak kaget dan hanya sumakyat dan siang keanli saja yang mampu mempertahankan diri dengan tangkisan senjata mereka, sedangkan para panglima pengawal lainnya terhuyung ke belakang. Teksan, bawa dia lari, aku menjaga di belakang menteri Kam Liong berteriak sambil memutar suling emasnya, menangkis datangnya sinar beker depan dari senjata-senjata rahasia yang dilepas oleh para pengawal. Mereka maklum bahwa kini pasukan pengawal yang menyerbu amat banyaknya. Jika mereka tidak cepat-cepat dapat keluar dari kota raja tentu mereka terancam bahaya hebat. KHU Teksan mengerti akan maksud suhunya, maka ia pula lalu meloncat sambil memutar pedang melindungi tubuh honki yang dipanggulnya. Pemuda itu masih pingsan dan sama sekali tidak bergerak. Hal ini amat merugikan. Teksan mengerti benar bahwa apabila pemuda perkasa ini tidak pingsan dan ikut melawan, agaknya tidaklah amat sukar bagi mereka bertiga untuk menyelamatkan diri lari keluar dari kota raja. Sepak terjang Kam Liong dan Teksan menggentarkan hati para pengeroyok. Kini Kam Liong tidak lagi berlaku sungkan karena dia maklum bahwa persoalannya menjadi gawat, persoalan mati atau hidup. Dia mengerti bahwa kalau sampai mereka tertawan, tentu akan menerima hukuman mati dan yang lebih menggelisahkan hatinya adalah tercemarnya nama keluarganya sebagai pemerontak. Demi keselamatan honki, karena kalau kali ini mereka tertawan dan mati semua, akan habislah keturunan keluarga ayahnya. Maka diputarnya senjata suling dan kipasnya dengan hebat menghadang para pengeroyok yang hendak mengejar KHU Teksan yang menggendong tubuh honki yang masih pingsan. Melihat betapa orang-orang yang dibencinya dapat lolos keluar dari penjara, bahkan kini telah menyerbu keluar dari dinding tembok istana, Sumakyat marah sekali dan menambah jumlah pasukan, juga memerintahkan agar pasukan-pasukan keamanan dikerahkan untuk memblokir semua jalan keluar dari kota raja. Sementara itu dia sendiri memimpin para panglima yang makin banyak jumlahnya, tetap mengeroyok kam liong yang mengamuk bagaikan seekor naga yang bermain-main di angkasa, mengamuk sehingga kipasnya menimbulkan angin bersuitan dan suling emasnya merupakan gulungan sinar kuning emas yang menyambar ke sana kemari. Karena kini kam liong benar-benar mengamuk, bukan hanya untuk memelah diri namun terutama sekali untuk melapangkan jalan bagi KHU Teksan untuk menyelamatkan honki, maka sinar suling emasnya mulai merobohkan para pengeroyok tanpa mengenal ampun lagi. Sumakyat, jika kau tidak ingin melihat kota raja banjir darah, biarkan kami pergi bentaknya berulang-ulang sambil mengamuk. Karena di dalam hatinya, menteri tua ini tidak senang harus membunuhi para pengawal. Hal ini amat berlawanan dengan hatinya yang sebetulnya penuh kesetiaan kepada kerajaan. Penghianat dan pemberontak laknat. Tak mungkin kalian dapat meninggalkan kota raja dengan tubuh bernyawa sumakyat membentak sambil menyerang lebih ganas lagi. Kam liong berduka dan juga marah sekali. Dia terpaksa harus menjadi seorang penghianat dan pemberontak rendah, akan tetapi dia siap mengorbankan nyawa dan kehormatannya untuk menyelamatkan keturunan terakhir dan keluarganya. Aku dan muridku akan menyerahkan nyawa asal honki kau bebaskan teriaknya pula. Akan tetapi, baik sumakyat maupun temannya yang sebagian memang tidak suka kepada menteri yang setia dan jujur yang selalu menentang kelaliman para pembesar, malah mengurungnya dengan ketat. Deksan. Lari kam liong berteriak, mencurahkan tenaganya menerjang sumakyat. Sumakyat yang amat lihai itu kewalahan menghadapi sambaran sinar kuning emas dan dia tentu menjadi korban kalau saja lima orang temannya tidak melindunginya dengan tangkisan-tangkisan senjata mereka. Enam orang itu sampai terpental ke belakang dan terhuyung-huyung ketika senjata mereka bertemu dengan sinar kuning emas yang amat kuat itu. Kesempatan ini dipergunakan kam liong untuk meloncat ke dekat teksan, sinar sulingnya merobohkan tiga orang pengeroyok muridnya sehingga teksan dapat melarikan diri. Menteri tua yang sakti itu pun lalu mengejar dan melindungi larinya teksan dari belakang. Wir, wir hujan anak panah mulai berdatangan, menyember dari belakang, kanan dan kiri ke arah tiga orang pelarian itu. Namun pedang di tangan teksan dan suling di tangan kam liong diputar cepat, meruntuhkan semua anak panah yang menyambar, juga kebutan kipas membuat anak-anak panah terlempar dan menyeloweng ke kanan-kiri. Mereka berdua menangkis sambil berlari terus menuju ke selatan karena mereka bermaksud melarikan diri keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Akan tetapi dari segala sudut dan lorong di kota raja, berbondong-bondong muncul pasukan-pasukan yang menghujankan anak panah dan mengeroyok, seperti semut banyaknya sehingga usaha melarikan diri dua orang guru dan murid itu selalu terhalang dan sukar, hanya dapat maju dengan lambat. Kita harus dapat keluar sebelum terang cuaca kam liong berkata kepada muridnya. Larilah cepat, biar aku yang menghadapi semua rintangan kam liong bicara sambil melakukan gerakan, seperti burung garuda menyambar di sekeliling tubuh muridnya, dengan demikian merobohkan lima orang pengeroyok dan membuka jalan bagi murid-muridnya. Suhu teksan berkata, suaranya menggetar dan pedangnya merobohkan dua orang pengeroyok. Hem, bicaralah kam liong berkata nyaring, suaranya penuhi bahwa karena jago tua yang banyak pengalaman ini dapat menangkap keraguan dan kedukaan di dalam suara muridnya yang amat dikenalnya itu. Cet-cet-cet belasan batang senjata piau menyambar dari atas. Keparat kam liong berseru, sulingnya diputar menangkis dan kipasnya berhasil menangkap atau menjepit tiga batang senjata piau. Kemudian sekali kipas digerakan, tiga sinar meluncur menuju ke atas genteng rumah di pinggir jalan di susul jerit mengerikan dan robohnya dua orang pengawal dari atas genteng itu, dahi mereka termakan piau mereka sendiri. Suhu, kalau sampai gagal, harap suhu maafkan teucu. Kam liong merasa hatinya tertusuk karena keharuan. Muridnya ini benar-benar seorang jantan yang mengagumkan, tidak mengecewakan menjadi muridnya. Dalam keadaan seperti itu, KHU Texan tidak mengkhawatirkan keselamatan nyawa sendiri yang terancam maut, melainkan berkhawatir kalau-kalau tugasnya akan gagal sehingga dia akan mengecewakan hati gurunya. Jangan cerwet. Cepat lari kam liong membentak. Akan tetapi biarpun dah membentak, muridnya dapat menangkap getaran suara penuh haru dan bangga sehingga besarlah hati Texan, maklum bahwa kalau toh mereka gagal, gurunya tidak akan menyalahkan dia, atau jelas akan memaafkannya. Maka ia pun berseru keras, pedangnya berkelebat merobohkan dua orang pengeroyok di depannya, disusul dengan luncuran tubuhnya yang meloncat tinggi melampaui kepala para pengeroyok dan lari secepatnya, memondong tubuh honki yang tingsan. Kejar. Tangkap. Bunuh mereka semua teriakan terakhir ini keluar dari mulut sumakyat yang meninggalkan kam liong dan mengejar larinya Texan. KHU Texan sedang berlari cepat ketika tiba-tiba ia mendengar suara angin senjata dari sebelah belakang. Cepat ia miringkan tubuhnya dan menggerakkan pedang menangkis ke belakang, diputar melindungi tubuh belakang. Tering terang. KHU Texan terkejut karena tangannya yang memegang pedang menjadi tergetar hebat. Cepat ia membalik dan menggerakkan pedang untuk menjaga diri. Sumakyat, engkau orang tua yang tidak patut dihormati Texan membentak marah dan memutar pedangnya. Sumakyat adalah adik nisan gurunya, akan tetapi dia mengerti betul bahwa pembesar ini selalu membenci dan memusuhi gurunya, bahkan dia tahu pula bahwa yang mengatur pengeroyokan kali ini pun sesungguhnya adalah sumakyat. Keringat dua batang pedang bertemu dan Texan terhuyung mundur. Jangankan sedang memondong tubuh honki dan sudah hamat lelah karena terus-menerus dikeroyok. Biarpun tidak memondong tubuh orang dan dalam keadaan segar pun, tingkat kepandaian KHU Texan tentu saja tidak dapat menandingi tingkat sumakyat yang sudah tinggi. Sumakyat memiliki kepandaian yang hebat dan aneh-aneh sehingga kiranya hanya Menteri Kamliong seoranglah yang dapat menundukannya. Kini menghadapi KHU Texan, Sumakyat tertawa mengejek. KHU Texan, lebih baik menyerah dan menjadi tawanan daripada mampus dan menjadi setan penasaran di ujung pedangku. Berlututlah. Sumakyat, lebih baik seribu kali mati daripada berlutut dan menyerah kepada seorang seperti engkau KHU Texan berseru marah dan menyerang. Sambil tersenyum-senyum mengejek Sumakyat menggerakkan pedangnya dan dalam beberapa jurus saja Texan sudah terdesak hebat. Akan tetapi pedang Sumakyat itu selalu mengancam tubuh Honki yang dipondong oleh Texan dan hal inilah yang membuat Texan menjadi bingung sekali, terpaksa selalu menangkis tanpa dapat balas menyerang. Memang Sumakyat amat cerdik. Dia maklum bahwa kalau Kamilong dan Texan sudah begitu nekat melarikan seorang tahanan istana, hal ini berarti bahwa guru dan murid itu sudah tidak mempedulikan lagi akan keselamatan diri mereka sendiri dan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menyelamatkan Honki. Maka kini dah menyerang Honki yang dipondong Texan sehingga bekas Panglima itu menjadi benar-benar repot sekali. Ketika pedang Sumakyat membacok ke arah kepala Honki yang bergantung di belakang pundak kanan Texan, Panglima ini cepat menangkis. Terangkuk. Pedang Sumakyat yang terpental itu dilanjutkan ke bawah, membacok ke arah kaki Honki yang tergantung di depan tubuhnya. Texan terkejut sekali. Karena ketika menangkis tadi pedangnya sendiri yang terpental, maka kini tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menggunakan pedang menangkis, sedangkan kaki Honki terancam bahaya. Maka ia cepat menggerakkan tubuhnya mengelap dan pedang lewat menyambar ke bawah. Dia dapat menyelamatkan kaki Honki, akan tetapi ujung pedang masih menyerempet pahanya sendiri yang kanan. Cet darahnya munkrat keluar dari luka di pahanya, namun tidak dirasakan oleh Texan yang sudah membarungi dengan tusukan kilat ke dada Sumakyat. Ketika Sumakyat mengelak dengan loncatan ke belakang karena tusukan itu berbahaya sekali, Texan sudah meloncat pergi sejauh mungkin. Dua orang Panglima menghadangnya, akan tetapi sekali menggerakkan pedang menjadi gulungan sinar panjang, dua orang Panglima itu memekik dan roboh terluka. Texan berlari terus. Keparat, hendak lari ke mana kau Sumakyat menggerakkan tangan kiri dan dua sinar merah meluncur ke arah Texan Panglima. Perkasa ini terancam bahaya maut karena sinar itu adalah dua batang jarum siang tok siang, jarum racun wangi, semacam senjata rahasia maut yang hebat, yang diwarisi oleh Sumakyat dari ibunya. Kalau dilepas oleh tangan yang ahli seperti tangan Sumakyat, jarum-jarum ini meluncur cepat tanpa mengeluarkan suara dan sekali mengenai tubuh akan menyusup-nyusup dan racunnya akan terbawa oleh darah sehingga seketika korbannya akan tewas. Dan saat itu, Texan yang sudah terluka dan sedang berlari cepat tidak tahu bahwa tubuhnya terancam bahaya maut. Trik-trik dua buah jarum merah kecil itu runtuh dan sinar kuning emas menyambar ke arah Sumakyat. Suhu, awas siang keanli berseru. Sumakyat cepat membuang tubuhnya ke belakang terus bergulingan. Untung bahwa siang keanli memperingatkan gurunya, nyaris dia menjadi korban suling emas yang ampuh. Kiranya yang menolong Texan adalah Kamliong yang sudah berhasil membubarkan pengeroyokan atas dirinya yang dilakukan oleh siang keanli dan para Panglima, menghadang Menteri Sakti ini membantu muridnya. Texan, lari kembali Kamliong berteriak dan Texan sudah meloncat lagi sambil lari terus ke selatan. Kamliong mengikuti dari belakang sambil melindungi muridnya itu. Biarpun dihadang, diketung dan dihujani senjata-senjata rahasia, dikeroyok oleh puluhan orang banyaknya, guru dan murid ini tetap dapat maju terus ke selatan, merobohkan banyak sekali pengawar dan Panglima. Kota Raja menjadi geger seolah-olah kedatangan serbuan pasukan musuh yang kuat dan banyak jumlahnya. Ketika para penduduk mendengar bahwa kegegeran itu disebabkan oleh Menteri Kamliong dan Panglima KHU Texan yang melarikan tawanan, mereka menjadi ketakutan dan tidak berani keluar dari pintu, diam-diam sebagian besar dari mereka berdoa untuk keselamatan Menteri Kamliong yang dicinta dan disegani rakyat. Panglima-panglima dan pembesar yang bersimpati kepada Menteri Kamliong merasa berduka dan gelisah sekali. Mereka bersimpati kepada Menteri itu, akan tetapi kalau Menteri itu kini tiba-tiba menjadi pemberontak dan melarikan tawanan, bagaimana mereka berani mencampuri? Mereka dapat dicap pemberontak dan malapetaka besar akan menimpa keluarga mereka. Sinar matahari pagi telah menerangi bumi ketika akhirnya Kamliong dan Texan yang berlari sambil bertempur itu mendekati pintu gerbang selatan di mana telah berjaga seratus orang prajurit, bahkan Sumakyat, Siang Koanli dan puluhan orang Panglima telah pula mendahului para pelarian ini memperkuat penjagaan di pintu gerbang ini. Texan, saat terakhir yang menentukan telah tiba. Kita mati atau selamat di sini. Terowongan pintu gerbang itu sempit, tidak akan lebih dari 20 orang dapat mengepung kita di sana. Kita membuka jalan darah, harus dapat memasuki terowongan. Kau di depan terus langsung menyebrak dan membuka pintu, aku yang mempertahankan kejaran mereka dari belakang. Cepat! Texan terpincang-pincang, paha kanannya terluka dan tunggungnya juga sakit tertusuk tombak pengeroyok, akan tetapi semua rasa nyeri tidak dipedulikan. Sambil mengangguk ia memutar pedannya, memuka jalan darah merobohkan empat orang Panglima, lalu memasuki terowongan pintu gerbang. Menteri Kamliong juga sudah terluka. Ketika tadi ia dikeroyok oleh siang keanli dan belasan orang Panglima, ia mengamuk, merobohkan belasan orang Panglima dan puluhan orang prajurit pengawal. Akan tetapi pundak kirinya kena totokan golok, dan daun kipasnya robek ketika menangkis lima pedang sekaligus mematahkan semua pedang itu. Biarpun demikian Menteri Tua Putra Pendekar Sakti Suling Emas ini masih tetap kuat dan mengamuk terus dengan sepasang senjatanya yang mengerikan. Suling Emas di tangannya seolah-olah menjadi makin berkilauan tercuci darah puluhan orang lawan yang dirobohkannya, kipasnya yang robek menjadi dua itu seolah-olah menjadi makin lihai. Akan tetapi karena kini ia bergerak di depan mulut terowongan pintu gerbang, ia menghadapi pengeroyokan yang amat banyak. Seluruh serbuan kini dia tahan seorang diri. Di dalam hatinya Menteri Kamliong sudah mengambil keputusan nekat. Ia akan mempertahankan mulut terowongan pintu gerbang itu sampai napas terakhir untuk memberi kesempatan muridnya melarikan honki. Dia sudah tua, tidak ada seorang pun keluarganya, maka kematian bukan apa-apa baginya, juga tidak akan menyedihkan hati orang lain. Akan tetapi muridnya belum begitu tua, mempunyai anak istri pula, sedangkan honki masih seorang pemuda remaja. Mereka itu harus hidup, dan dia rela mengorbankan nyawanya demi dua orang yang disayangnya itu. Setelah merobohkan tiga orang penjaga lagi yang merupakan orang-orang terakhir penjaga pintu gerbang, KHU Texan terpincang-pincang menghampiri pintu gerbang. Tenaganya sudah hampir habis dan darah yang mengucur dari luka di pahanya terlalu banyak, membuat ia menjadi lemas dan pandang matanya berkunang. Ada pun Kam Leong menghadapi pengeroyokan terlalu banyak orang, tidak sempat memperhatikan muridnya. Dia seorang yang sakti, akan tetapi dia pun hanya seorang manusia dari darah daging sehingga melakukan pertempuran menghadap pengeroyokan orang-orang pandai terus-menerus semenjak malam sampai pagi benar-benar amat melelahkan. Apalagi setelah pundaknya terluka, maka dalam pengeroyokan terakhir yang merupakan pengetungan paling hebat ini, biarpun ia telah berhasil melukai pangkal lengan sumakiat dengan gagang kipasnya, merobohkan siang keanli yang patah tulang pundaknya karena pukulan suling, membinasakan banyak sekali pengeroyok lain, namun kakek sakti ini sendiri menerima hantaman-hantaman yang cukup banyak, membuat ia terluka di beberapa tempat dan seluruh tenaganya diperas hampir habis, napasnya terengah-engah dan pandang matanya menjadi kabur. KHU teksan dengan terengah-engah sudah dapat mendekati pintu gerbang. Cepat ia mempergunakan tangannya untuk merenggut palang pintu, akan tetapi betapa kagetnya ketika pintu itu sama sekali tidak dapat dibukanya. Palang pintu yang terbuat dari baja itu seolah-olah melekat atau berkerut. Memang palang pintu itu amat berat, biasanya ditarik oleh empat orang penjaga. Akan tetapi apa artinya bagi KHU teksan benda seberat itu? Biasanya kekuatannya melebih kekuatan sepuluh orang biasa. Agaknya tanpa ia sadari, tenaganya sudah hampir habis, tubuhnya sudah lemas karena kehilangan darah dan kelelahan hingga membuat dia hampir pilih. Hanya berkat semangatnya yang tak kunjung padam sajalah yang membuat orang gagah ini masih mampu bertahan selama ini. Guru dan murid itu tidak pernah putus asa, apalagi sekarang setelah mereka tiba di pintu gerbang. Sekali lolos dari pintu gerbang, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri dengan ilmu lari cepat mereka, hanya ada beberapa orang saja yang akan dapat mengejar mereka dan beberapa orang itu tentu saja tidak ada artinya bagi mereka berdua. Setelah melakukan pertempuran selama setengah malam dan dapat tiba di pintu gerbang, hati guru dan murid ini sudah menjadi lega dan mulailah timbul harapan besar di hati mereka untuk akhirnya dapat lolos dengan selamat. Akan tetapi Kam Leong kurang memperhitungkan kelicikan dan kecerdikan Sumakyat. Biarpun sudah terluka dan merasa jerik untuk ikut mengeroyok kakak misannya yang benar-benar amat sakti itu, Sumakyat masih memimpin pengepungan dan melihat betapa KHU Texan sudah berusaha membuka pintu gerbang, hatinya menjadi gelisah sekali. Sumakyat juga sudah memperhitungkan bahwa kalau sampai mereka berdua itu berhasil keluar tembok kota raja, akan sukarlah mengejar dua orang yang berilmu tinggi itu. Maka diam-diam ia lalu memberi perintah kepada pasukan pemanah yang pilihan untuk naik ke atas pintu gerbang. Di bawah pimpinannya sendiri, Sumakyat menanti saat baik. Selagi KHU Texan berkutatan membuka palang pintu, dia memberi aba-aba. Terdengarlah bunyi nyaring bercuitan ketika belasan batang anak panah meluncur dari atas menuju ketubuh Honki dan KHU Texan. Texan awas anak panah Kam Leong yang sudah mulai payah saking lelahnya itu masih sempat memperingatkan muridnya. Texan terkejut sekali. Kalau tidak diperingatkan, tentu ia menjadi korban karena seluruh perhatian dan tenaganya ia kerahkan untuk membuka daun pintu gerbang. Mendengar suara gurunya, cepat ia memutar pedang dan berhasil menangkis runtuh semua anak panah yang menyambar ke arah tubuhnya. Akan tetapi, begitu semua anak panah runtuh dan Texan dengan terengah-engah menghentikan gerakan pedangnya, tiba-tiba sebatang anak panah yang amat cepat meluncur datang, hampir tidak bersuara saking cepatnya dan tahu-tahu anak panah itu sudah menancap di leher kiri KHU Texan. Dan itulah anak panah yang dilepas hebat sekali, tepat dan kuat oleh tangan sumakyat sendiri. Suhu KHU Texan berseru, pedangnya terlepas dan ia terhuyung ke depan. Teriakan maut itu mengejutkan Kamliong dan di luar kesadarannya, menteri sakti itu menengok dan seperti juga muridnya yang memandang terbelalak ke depan, ia pun memandang penuh keheranan karena tiba-tiba pintu gerbang yang tadi amat sukar dibuka oleh KHU Texan itu kini telah terpentang lebar dan tampaklah pemandangan di luar pintu gerbang yang amat aneh. Puluhan orang prajurit pepenjaga seperti telah berubah menjadi arca, ada yang berdiri, ada yang rebah, akan tetapi kesemuanya tidak bergerak dan hanya melotot memandang ke arah seorang kakek tua renta yang berdiri di depan pintu gerbang itu, menggandeng dua orang anak perempuan di kedua tangannya. Dua orang anak itu adalah Maya dan KHU Syao Bwee. Pada saat itu Kamliong berteriak keras karena tiba-tiba sebatang tombak menusuk perutnya. Tusukan maut yang dilakukan tepat sekali oleh seorang panglimat, menggunakan kesempatan selagi menteri Kamliong menengok dan terkejut, bukan hanya menyaksikan muridnya yang terpanah lehernya, juga menyaksikan munculnya kakek tua renta yang amat aneh itu. Ayah KHU Syao Bwee menjerit melepaskan tangan si kakek dan lari masuk menubruk ayahnya yang sudah terjungkal sehingga tubuh Honki juga terlempar ke atas tanah. Pekhu Maya menjerit ketika melihat Kamliong terhoyung ke belakang dengan sebatang tombak menancap di perut hampir menembus punggung. Akan tetapi guru dan murid yang gagah perkasa itu tak dapat bertahan lama. Setelah melihat Maya dan Syao Bwee, keduanya memandang dengan wajah berseri, kemudian hampir berbareng, guru dan murid ini menghembuskan napas terakhir, ditangisi oleh dua orang anak perempuan itu. Para panglima dan pengawal yang tadinya terbelalak dan terheran-heran menyaksikan munculnya kakek tua renta itu, kini sadar kembali dan mereka cepat bergerak maju hendak menyerang. Cukuplah pembunuhan-pembunuhan ini tiba-tiba kakek tua renta itu berkata halus dan tubuhnya seolah-olah digerakkan angin melayang ke depan, kedua tangannya dikembangkan dan pergelangan tangannya digoyang-goyang seperti orang mencegah. Anehnya, dari kedua tangan itu menyambar angin halus yang amat kuat sehingga semua panglima dan pengawal yang menerjang maju itu terpelanting ke kanan-kiri, ada pula yang terjengkang ke belakang, seolah-olah ada tenaga mukjizat yang mendorong mereka mundur. Dengan tenang kakek itu menghampiri Maya dan Syao Bwee, lalu berkata lirih. Orang hidup mesti mati. Hal yang sudah wajar dan semestinya, mengapa ditangisi sungguh mengherankan, dua orang perempuan yang dilanda duka itu, terutama sekali Syao Bwee yang melihat ayahnya tewas, seolah-olah lupakan kedukaan mereka dan bangkit berdiri, memandang kakek itu dengan wajah sayu. Kakek itu membungkuk, mengangkat tubuh honki, disampirkan di atas pundaknya. Pada saat itu terdengar teriakan yang diseling isak tangis dan dari luar pintu gerbang. Masuklah seorang laki-laki bongkok, langsung meloncat ke dekat jenazah kamliong, berlutut dan menangis. Orang itu bukan lain adalah Gutoan, pelayan dan juga murid kamliong yang amat setia. Kakek tua remta itu mengangguk-angguk. Bahagialah orang yang memiliki kesetiaan seperti engkau. Akan tetapi, menangis tiada gunanya. Lebih baik urus jenazah majikanmu dan muridnya, kuburkan abgunya di kuburan keluarga mereka. Gutoan menengok. Begitu pandang matanya bertemu dengan pandang matu kakek itu, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek tua remta sambil berkata, hamba mohon petunjuk. Kakek itu tersenyum, menggerakkan tangan dan telapak tangannya menekan kepala Gutoan. Pelayan menteri kamrasa hawa yang hangat dan makin lama makin panas memasuki kepalanya, terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebagai seorang pelayan yang dapat dikatakan juga murid seorang sakti seperti kamliong, si bongkok Gutoan ini maklum bahwa kakek tua remta yang memiliki sinar pandang matu yang luar biasa seolah-olah menyinarkan sesuatu yang mujijat, adalah seorang mahasakti yang kini sedang memasukkan tenaga gaib ke dalam tubuhnya. Tentu saja ia menjadi girang sekali dan membuka semua pintu jalan darahnya untuk menerima kekuatan sakti itu. Setelah kakek itu melepaskan telapak tangannya, Gutoan merasa betapa dadanya hangat dan nyaman, dan ketika ia mengaturkan terima kasih lalu bangkit berdiri, ia merasa tubuhnya ringan dan penuh semangat. Maka ia tidak mau membuang waktu lagi. Maklum bahwa dalam saat yang penuh mujizat itu semua penjaga tidak ada yang dapat bergerak, cepat ia mengangkat jenazah kamliong dan khu teksan, kemudian melangkah lebar meninggalkan pintu gerbang itu dengan kedua jenazah dipundaknya. Suling dan kipas milik kamliong dia bawa pergi pula, diselipkan diinggangnya. Kelakakan ternyata bahwa si bongkok Gutoan ini menguburkan abu jenazah kedua orang gagah itu di tanah perkuburan keluarga suling emas di hitam, kemudian menjaga kuburan itu sampai menjadi kakek-kakek dengan penuh kesetiaan. Sementara itu, ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab peninggalan kamliong ikut pula disimpannya dan sebagian dipelajarinya. Setelah ia menerima tenaga sakti yang diberikan kakek itu kepadanya, Gutoan menjadi seorang yang amat lihai. Kakek tua rempa itu menarik napas panjang penuh kekaguman atas sikap Gutoan. Seorang pelayan dapat mempunyai kesetiaan seperti itu, patut dicontoh oleh orang-orang yang merasa dirinya besar, namun sesungguhnya yang besar hanyalah pangkatnya atau keadaan lahirnya saja, sedangkan keadaan batinnya amatlah kecil dan rendahnya. Siapa kakek tua renta yang memiliki kesaktian luar biasa ini? Dan bagaimana ia dapat datang di situ bersama Maya dan Xiaobuiee? Telah diceritakan di bagian depan betapa Maya dan Xiaobuiee yang dijadikan perebutan di dalam pesta Choa Bengcu telah ditolong oleh kakek aneh berambut putih. Kakek ini bukan lain adalah Buket Siansu, tepat seperti yang telah disangka oleh tokoh-tokoh Kenghou di dalam pesta ulang tahun Choa Sinsu atau juga disebut Choa Bengcu. Memang sukar untuk dipercaya bahwa kakek itu adalah Buket Siansu, karena nama besar manusia dewa Buket Siansu sudah ada semenjak puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi memang sesungguhnya lah kakek itu adalah manusia dewa yang amat sakti, Buket Siansu yang usianya sukar ditaksir bahkan tidak ada yang tahu berapa banyaknya. Tokoh penuh rahasia yang kabarnya bertempat tinggal di Pulau Es itu muncul dan pergi seperti dewa, atau seperti setan daging mereka yang hidup di dunia hitam, memiliki kesaktian yang sulit dilukiskan dengan kata-kata karena memang kakek itu tidak pernah bertempur, akan tetapi belum pernah ada tokoh Kenghou yang bagaimana sakti pun dapat merobohkannya. Dengan langkah tenang Buket Siansu yang memanggul tubuh muridnya, yaitu Kam Hongki, menggandeng tangan Maya dan Xiao Buye, kemudian meninggalkan tempat itu seperti tidak pernah terjadi sesuatu, diikuti pandang mata para penjaga yang seperti dalam mimpi, tidak mampu bergerak. Yang dapat bergerak pun tidak berani berkutik karena getaran aneh dan wibawa yang keluar dari kakek itu amat luar biasa dan menimbulkan rasa seram di hati mereka. Setelah kakek bersama dua orang anak perempuan itu lenyap dari pandang mata, barulah keadaan menjadi geger karena sumakyat memaki-maki anak buahnya, marah-marah dan mencak-mencak. Kalau saja dia bukan seorang yang mempunyai pengaruh besar, tentu dia menerima kemarahan dan mungkin hukuman berat dari kaisar karena dia tidak berhasil menangkap Kam Hongki yang lolos dari tempat tahanan. Biarpun hati sumakyat menjadi lega dan girang karena kematian Kam Leong yang membawa arti bahwa dia tidak mempunyai penghalang yang ditakutinya lagi, namun kalau teringat akan Buket Siansu dan dua orang anak perempuan, terutama teringat akan Kam Hongki, kadang-kadang ia bergidik dan merasa ngeri. Apalagi karena semenjak melarikan diri, putra tunggalnya, Sumah Hoa tidak pernah mengabarkan diri lagi. Karena itu maka semua kepandayanya ia turunkan kepada muridnya yang ia percaya, yaitu Siang Kuan Li. Dalam keadaan berduka, ia membenamkan diri dalam pelukan dan hiburan selirnya yang paling cantik dan yang paling ia cinta, yaitu selirnya termuda dan terbaru Bu Chi Goat. Betapapun juga sumakyat tidak dapat melupakan kenyataan bahwa persoalannya dengan Kam Leong membuat namanya menjadi tersohor dan dibenci oleh orang-orang gagah di dunia Kang O yang merasa kagum kepada Kam Leong. Pada suatu pagi yang cerah, di tepi pantai paling utara dari Lautan Pohai, tampak Buket Sian Su bersama Hongki, Maya dan Xiao Bae berdiri sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya, yaitu munculnya matahari pagi di timur. Matahari tampak sebagai sebuah bola besar yang merah seperti bulan purnama, sedikit demi sedikit muncul dari permukaan laut, tidak tampak gerakannya akan tetapi makin lama makin naik sehingga akhirnya mengembang di atas air laut. Makin tinggi matahari muncul, makin terang sinarnya. Mula-mula sinar merah, makin lama makin kekuningan seperti keemasan dan akhirnya membakar seluruh permukaan laut dan tidak lama kemudian, mulailah sinar itu menyilaukan mati dan mati manusia tidak dapat pula memandang matahari secara langsung saking gemilangnya. Buket Sian Su berdiri seperti patung, memandang ke arah air laut yang kini diselaput emas. Dia seperti terpesona dan akhirnya terdengar kaget itu menarik napas panjang dan berkata halus, Han Ki. Pemuda itu memandang kaget itu dengan jantung bergebar. Dia belum dapat menyelami dan mengenal watak kaget itu yang penuh rahasia dan amat aneh, akan tetapi dalam suara itu ia merasakan semacam getaran yang aneh dan mengharukan, seolah-olah suara kaget itu membayangkan sesuatu yang berbeda dari biasanya dan amat aneh. Semenjak dibawa pergi kaget itu kesehatannya cepat pulih kembali dan ia melakukan perjalanan bersama Maya dan Siao Buye, mengikuti kaget itu sampai ke pantai ini. Dan setelah berjam-jam kaget itu berdiri mengagumi keindahan sinar matahari pagi, kini tiba-tiba memanggilnya dengan suara penuh getaran luar biasa. Suhu ia menjawab sambil menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bu Kek Sian Su, dipandang oleh Maya dan Siao Buye. Kedua orang anak perempuan ini tidak berani banyak bertanya selama melakukan perjalanan bersama Bu Kek Sian Su. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari sikap kaget itu yang membuat mereka tidak berani banyak bicara, karena ada wibawa yang menyeramkan namun juga mengharukan dari kakek itu. Bahkan Maya yang biasanya amat cerwet dan rewel, ketika berada di dekat kakek itu berubah menjadi pendiam dan tidak banyak bicara. Honki, dengarlah baik-baik kata-kataku karena saat ini merupakan saat terakhir engkau mendengar pesanku. Suhu. Apa, apa maksud suhu Honki bertanya, hatinya makin tidak enak. Kakek itu menoleh dan menunduk, tersenyum. Lepaskan kegelisahan dari hatimu. Saat ini sudah ku nanti-nanti selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Saat ini merupakan saat yang paling bahagia bagiku, karena aku akan terbebas. Sudah tiba saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dari dunia ini, Honki. Hanya ada satu hal yang kuanggap sebagai kewajiban terakhir, yaitu memperingatkan kepadamu bahwa engkau memikul tanggung jawab dan tugas yang amat berat. Dua orang anak itu, diakini sepenuhnya menjadi tanggunganmu. Engkau lah yang harus memimpin mereka, dan, engkau hati-hatilah karena bukan hal ringan yang kau hadapi. Kulihat hal-hal yang amat meresahkan, akan tetapi, biarlah Tuhan yang akan mengaturnya dan semua tergantung dari kalian bertiga sendiri. Tak perlu ku jelaskan lagi karena aku tidak dapat menerangkan lebih jaias. Yang penting, engkau harus mengajarkan ilmu-ilmu yang kutinggalkan di Pulau S, tidak saja mengajarkannya kepada kedua orang sumoimu ini. Yaa, mereka adalah sumoimu, Honki, karena aku mengangkat mereka sebagai murid pula dengan meninggalkan kitab-kitab pelajaran untuk mereka. Juga engkau dapat memperdalam ilmumu dari kitab-kitab yang kutinggalkan. Kurang lebih lima li dari sini, di sebelah utara, ada ku tinggalkan sebuah perahu yang kuat di dalam goa batu karang di tebing laut. Bawalah kedua sumoimu itu ke sana, kemudian berlayarlah engkau ke Pulau S. Kalau dari tempat perahu itu engkau berlayar lurus menuju ke matahari terbit, engkau akan tiba di Pulau S sekarang ini saatnya karena laut sedang tenang dan tidak ada penghalang. Sehingga jika engkau mendayung kuat-kuat, dalam waktu setengah hari engkau akan tiba di Pulau S. Pulau S Honki berdebar tegang. Pulau tempat kerajaan nenek moyangku yang sudah musnah. Akulah yang terakhir. Istana Pulau S itu ku tinggalkan untuk kalian bertiga. Hati-hatilah engkau terhadap pular ular merah di Pulau itu, hati-hati pula terhadap orang-orang aneh yang mengaku datang dari Pulau Neraka. Kalau kalian sudah berhasil tiba di sana, pelajarilah ilmu dengan tekun dan jangan sekali-kali meninggalkan pulau kalau ilmu kalian belum cukup masak. Dunia ini banyak terdapat orang aneh, pandai dan menyeleweng, maka kalian harus hati-hati menghadapi mereka. Akan tetapi, yang paling berbahaya adalah menghadapi diri kalian sendiri, kakek itu berhenti bicara dan menghela nafas panjang. Tiba-tiba Maya menjatuhkan diri berlutut di depan bukek Siansu di dekat Hongki, diturut pula oleh Siaw Bwee. Suhu hendak kemanakah? Tanya Siaw Bwee. Kini menyebut Suhu setelah mendengar bahwa dia dan Maya diaku sebagai murid oleh kakek aneh itu. Kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala. Ku beritahu juga engkau tidak mengerti, Siaw Bwee. Eh, Suhu, setelah kami diterima sebagai murid, bolehkah Teacu bertanya? Maya berkata, suaranya nyaring, matanya yang seperti bintang itu bersinar-sinar memandang gurunya. Bertanyalah selagi ada kesempatan, Maya. Suhu tadi mengatakan bahwa paling berbahaya menghadapi diri sendiri. Apa yang Suhu maksudkan? Kakek itu tersenyum dan memandang kepada Hongki. Jawabannya boleh kau dengar dari Suhengmu. Mulai saat ini, segala hal dapat kau tanyakan kepada Suhengmu, karena dialah yang mewakili aku mengajar kalian berdua. Hongki, jawablah pertanyaan Maya tadi. Dengan suara tenang dan tetap Hongki menjawab kepada Maya sambil memandang anak perempuan itu. Sumoi, yang dimaksudkan oleh Suhu adalah bahwa menaklukan orang lain hanya membutuhkan tenaga kasar dan kepandayan, akan tetapi amatlah berbahaya melawan diri sendiri karena diri sendiri memiliki nafsu-nafsu yang amat kuat dan nafsu-nafsu ini dapat membuat kita terpengaruh dan melakukan penyelewengan. Menghadapi nafsu jasmani diri sendiri tidak dapat dilawan dengan ilmu silat atau dengan tenaga kuat, melainkan dengan kesadaran dan dengan tenaga batin. Karena itu Suhu memperingatkan agar kita selalu waspadat terhadap diri sendiri. Pelajaran ini adalah pelajaran kebatinan yang masih terlampau dalam untuk anak-anak seperti Maya dan Siau Bue, akan tetapi karena semenjak kecil kedua orang anak itu sudah mengerti kitab-kitab yang diharuskan mereka baka ketika mereka mempelajari kesusastraan, maka biarpun belum jelas benar, Maya dapat menangkap maksudnya dan ia terdiam. Maya dan Siau Bue, selanjutnya, mulai saat ini, kalian tidak saja harus belajar ilmu silat di bawah pimpinan Hongki, akan tetapi kalian juga harus selalu taat akan nasihat dan pesanan suheng kalian yang mewakili aku. Nah, murid-muridku, saatnya sudah terlalu mendesak. Selamat tinggal dan selamat berpisah, semoga Tuhan senantiasa melindungi kalian dan memperkuat batin kalian. Hongki, hati-hatilah muridku, terutama terhadap. Cinta kakek itu tidak melanjutkan kata-katanya dan tiba-tiba ia meloncat ke laut di bawah tebing. Suhu Hongki berteriak kaget. Suhu Maya dan Siau Bue juga berteriak dan meloncat berdiri, menjenguk ke bawah tebing dengan hati tegang bercampur gelisah. Dan tiga orang itu memandang dengan metel, terbelalak menyaksikan hal yang amat luar biasa. Mereka melihat kakek itu berjalan di atas permukaan air laut, seolah-olah berjalan di atas tanah saja, terus ke timur. Suhu mereka berteriak. Buket Sian Su menoleh, tersenyum dan melamaikan tangan. Hanya itulah yang tampak oleh tiga orang anak itu, pemandangan yang tak mungkin dapat mereka lupakan selamanya. Air laut mulai bergerak, gelombang mulai berdatangan dan tak lama kemudian lenyaplah tubuh kakek sakti itu tertutup pombak.